Intro Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambu ESA SIKMH telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati Menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun Intro Saudara Ferdi Sambu difonis mati sedangkan istrinya difonis 20 tahun penjara Hakim sebut baik Sambu ataupun Putri tidak ada hal yang meringankan Kita ulas bersama dengan Pakar Hukum Pindana dan Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam Selamat malam Mas Aan Selamat malam Mas Aan Mas Aan saya ingat betul waktu itu kita pernah berbincang di Kompas Malam juga bahwa Anda sebenarnya juga sudah memprediksi bahwa Ferdi Sambu dengan semua fakta hukum yang ada majelis hakim bisa menjatuhkan fonis mati terhadap Ferdi Sambu Ya memang dari fakta-fakta yang ada dan intensitas perbuatannya serta berdasarkan bukti-bukti yang ada ya kemungkinan besar hukum maksimal itu akan dicatuhkan oleh hakim Pertama kalau saya melihat posisi beliau sebagai APH dan tadi sudah menjadi pertimbangan hakim sebagai aparat pendekah hukum ya seharusnya justru melindungi masyarakat bukan malah menyalahgunakan kekuasaannya dan malah digunakan untuk membunuh apalagi yang dibunuh adalah ajudannya atau bawahannya yang seharusnya mereka itu yang menyelamatkan yang mengawal dan seterusnya tapi justru menjadi korban pembunuhan kemudian dampaknya ini besar terhadap institusi kepolisian kemudian terhadap anggota polri yang lain yang akhirnya tersangkut juga karena ada obstruction of justice nah ini semua memang mengarah kepada hukuman yang maksimum gitu ya itu hukuman mati ya seperti yang kita dengarkan juga ya mas Aan ketika majelis hakim hakim ketua menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memberatkan satu poin yaitu terkait dengan terbukti pembunuhan perencana namun beberapa poin yang lain lebih kepada efek rusak dalam tanda kutip ya yang terjadi akibat kasus pembunuhan yang dirancang oleh Ferdi Sambo ini ya Anda melihat pertimbangan yang memberatkan ini yang akhirnya membuat hakim menfornis hukuman mati? ya efek rusak itu kan tadi dimasukkan hakim ke dalam pertimbangan yang memberatkan jadi sebagaimana kita mengetahui ya untuk ada dua tahap ada dua hal yang berbeda dalam ini yang pertama adalah membuktikan seseorang itu atau yang dalam KUHP disebut barang siapa sebagai pelaku tindak pidana nah untuk membuktikan ini maka hakim harus secara cermat menguraikan unsur-unsurnya bahwa seluruh unsur yang ada dalam 340 yang didakmakan oleh jaksa itu terpenuhi plus 55 kan nah itu dari sisi perbuatannya dulu jadi kalau perbuatannya sudah terpenuhi sebagai rumusan delik pembunuhan berencana maka itu selesai nah pertanyaan berikutnya adalah mau dihukum berapa? karena di tingkat 40 di tingkat 40 itu kan ancamannya ada 3 kan bisa hukuman mati bisa seumur hidup atau 20 tahun ya atau penjara paling lama paling lama 20 tahun dalam konteks inilah maka akan berapa tahun kalau mau penjara atau biasa disebut orang sebagai angka itu mau diberikan ataukah mau seumur hidup ataukah mau mati ancamannya nah ini semua tergantung dari pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan nah yang kita lihat tadi kalau saya identifikasi ada 8 yang memberatkan yang bersangkutan dan 0 atau tidak ada yang meringankan nah kalau sudah hakim mengatakan atau menyatakan dalam putusannya tidak ada yang meringankan ya memang lazimnya adalah menjadi maksimum nah dalam konteks ini hakim sudah menerapkan termaksud ada beberapa hal yang memberatkan yaitu sebagai Kadif Rupam Polri harusnya memberi teladan malah memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pembunuhan berencana kemudian mencoreng nama baik polisi ataupun Polri bahkan di tingkat internasional kemudian yang juga disampaikan menyeret sejumlah anak buahnya dalam kasus obstruction of justice pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh hakim dengan memfonis hukuman mati dan menyampaikan beberapa hal-hal yang memberatkan ini menurut Mas Aan saya melihat bahwa hakim dalam hal ini menggunakan teori pemidana atau memilih memilih dalam melakukan pemidanaannya yaitu teori deterans teori pencegahan teori apa Mas Aan kita mempunyai alat negara teori deterans teori deterans itu artinya teori pencegahan nah ini tujuan pemidanaan sebagai deteran efek ini deteran efek itu adalah untuk menimbulkan orang itu tidak berani melakukan kembali mencegah orang untuk melakukan kembali suatu pertindak pidana nah ini menimbulkan efek deterans nanti dengan efek deterans itu maka tidak atau diinginkan ya masyarakat atau juga polisi-polisi yang lain APH-APH yang lain tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari jadi ada efek jerak yang ingin diterapkan oleh hakim disini nah kemudian juga dalam hal ini hakim ingin menerapkan social defense teori social defense itu atau teori perlindungan masyarakat jadi memandang bahwasannya suatu tindak pidana ini ketika dilakukan oleh seseorang maka jangan sampai itu dapat merusak merusak sistem sosial yang ada di dalam masyarakat nah yang memberatkan ya salah satunya hakim mengatakan bahwa daya rusaknya ya kolateral damage dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sangat besar di masyarakat bahkan tadi mas ya sir sampaikan sampai ke internasional begitu nah ini memang dalam kajian hukum pidana khususnya di pemidanaan ada beberapa alternatif itu jadi hakim tidak hanya soal retributif kalau putusan retributif itu hanya pembalasan saja ya artinya bagi karena ini dihukum mati karena korbannya mati maka mati saya lihat tidak itu jadi orientasinya tidak hanya kepada keluarga ya karena anaknya mati dan pelakunya dihukum mati kalau itu dalam teori kuno di pidana disebut dengan teori retributif gitu nah saya melihat modern lagi hakim ingin ini tidak terulang di kemudian hari maka dari itu memberatkan dan disebutkan institusinya ya ini akan nanti bagi APH khususnya kepolisian yang punya khususnya kewenangan penegakan hukum dan khususnya juga bagi polisinya polisi gitu ya nah ke depan ini atau kewenangan yang dimiliki tidak boleh terjadi lagi berarti dengan kata lain seperti majelis hakim ini melihatnya dengan helikopter view ya dalam tanda kutip tidak hanya sebatas seri sambo melakukan pembunuhan berencana dihukum tapi hakim juga melihat dengan sudut pandang ataupun dengan jangkauan yang lebih luas begitu ya betul hakim melihat dengan helikopter bahkan lebih tinggi dari helikopter saya melihat ini ya karena memang jangkauannya panjang dampaknya ini terutama dampaknya kalau helikopter itu mungkin hanya melihat radius berapa kilo tapi kalau kita pakai pesawat yang lebih besar dari itu ya tentunya bisa meng-cover area tapi kan itu kan perumpamaan itu sebanyak sebagai perumpamaan saja namun seperti yang tadi Anda katakan mas Aan hal ini juga berlaku dengan fonis yang dijatuhkan hakim 20 tahun penjara untuk Putri Sendrawati jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa ya saya melihat argumentasi yang dibangun oleh hakim kan sangat rinci sangat cermat begitu walaupun ada juga yang memandang kok berbelit-belit kok berputar-putar tapi kalau bagi saya tidak karena begini ini kan merubah paradigma merubah paradigmanya penuntut juga untuk merubah paradigmanya atau tudanya dari PH ya penasihat hukum sehingga dalam hal ini perlu effort yang besar bagi hakim untuk membalikkan membalikkan argumentasi nah bagi penuntut umum itu memandang bagi PC itu cukup ya 8 tahun gitu ya nah tapi bagi hakim dengan argumentasi dengan atau kita sebut dengan rasio desidendi ya pertimbangan hukum hakim dalam putusan tadi kita kita lihat peran PC itu sangat besar dalam masalah ini bahkan hakim memandang bahwanya timbulnya tindak pidana ini karena adanya telpon PC pada tanggal 8 itu kepada FS nah dari itulah yang kemudian menggerakkan jadi sebenarnya motif atau penggerak utama ya pemicunya pemantiknya ini kan PC ini kemudian juga yang tadi kita lihat dalam persidangan hakim meyakini bahwasannya seharusnya kalau memang tidak ingin terjadi pembunuhan PC bisa mencegah ya agar FS tidak melakukan tidak sampai dengan aduannya itu melakukan pembunuhan terhadap Pak Joshua tapi yang terjadi kan tidak malah diingatkan soal sarung tangan malah diingatkan soal CCTV nah ini kan menjadi sebuah hal yang lengkap menurut majelis hakim untuk menunjukkan predikatnya bahwasannya yang dilakukan PC itu sebenarnya adalah bukan malah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dengan apa yang sudah dia klaim alami tapi justru malah mendorong terjadinya tindak pidana ikut serta dalam pembunuhan berencana ini ya Mas Han bahkan tadi dalam hal yang memberatkan disebutkan juga bahwa PC ini juga Putri Candrawati ini juga mencuari institusi Polri sebagai bayangkari yang memang harusnya memberikan teladan yang baik apakah ini juga termaksud dalam poin-poin yang yang memberatkan Putri Candrawati seperti tadi konsep yang Anda sampaikan terhadap Ferdi Sambo ya betul seharusnya bayangkari itu kan sebagai pendamping pendamping dari suaminya yang memang menjadi pejabat tinggi di kepolisian seharusnya kan bisa memberikan tauladan bisa memberikan pengayuman kepada bayangkari bayangkari lainnya kan banyak juga dari polisi begitu nah dengan posisinya yang sangat tinggi sebagai pendahara kalau di partai kan sudah DPP pembinaan pusat atau pengurus pusat kalau dalam bayangkari ini ya seharusnya menjadi tauladan nah dengan kurangnya tauladan atau bahkan tidak memberikan tauladan yang baik apalagi kepada orang yang ada di sekitarnya yang seharusnya membantu yang bersangkutan nah ini menjadi alasan pemberat yang menentukan bahwasannya niat jahatnya itu intensitas niat jahat atau mensrianya terlalu tinggi begitu baik kita nantikan ini vonis Sambo sudah hukuman mati kemudian Putri Candrawati 20 tahun penjara tinggal besok kita nantikan seperti apa vonis terhadap Riki Rizal Kuat Maruf dan juga Richard Eliager ya terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya Mas Aneko Widiarto telah bergabung bersama kami di Kompas Malam salam sehat baik makasih dan saudara usia jeda kami masih punya informasi lain di Kompas Malam diantaranya banjir bandang menerjang permukiman desa Semopol Bondowoso Jawa Timur selamat menikmati Terima kasih telah menikmati